Sikap Presiden Jokowi Dodo yang ikut membahas revisi Undang-Undang KPK dengan DPR dinilai mengianati janji politiknya sendiri. Pak Jokowi masih ingatkah dengan janji anti korupsi ketika Pilpres? Saat mencalonkan diri sebagai Presiden di Pilpres 2014, Jokowi JK memiliki 9 agenda prioritas dalam nawajita. Janji soal anti korupsi itu ada di poin nomor 4. Berikut bunyinya Kami akan menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermatabat, dan terpercaya. Halo, selamat datang kembali di Harian Indo. Sebelum kita lanjut ke pembahasan, jangan lupa klik tombol subscribe agar tidak ketinggalan info berita dan hal-hal menarik lainnya dari Harian Indo. Pada Pilpres 2019, Jokowi dan Ma'ruf Amin juga menyelipkan janji soal anti korupsi. Janji itu ada di visi nomor 6. Berikut bunyinya. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermatabat, dan terpercaya. Sebelumnya diberitakan, Transparasi Internasional Indonesia menilai langkah Jokowi ini mencederai kepercayaan publik dan mengianati janji politiknya sendiri. Bagi kami, ini betul-betul mencederai kepercayaan publik, bahkan mengianati janji politiknya Jokowi sendiri, kata peneliti TII Alvin kepada wartawan. Indonesia Corruption Watch juga mengkritik keras kesepakatan pemerintah dan DPR terkait revisi undang-undang KPK yang melemahkan KPK. ICW mewanti-wanti Presiden Jokowi Penting untuk dicatat, publik tidak lupa dengan janji menguatkan KPK yang disampaikan oleh Presiden Jokowi dalam nawacita pada saat kampanye 2014 yang lalu. Jangan sampai justru pemerintahan Jokowi JK masuk dalam sejarah Republik Indonesia yang membidani kehancuran lembaga anti korupsi Indonesia, kata peneliti ICW Kurnia Ramadana. Presiden Jokowi sendiri telah mengadakan jumpa pers terkait sikapnya soal revisi undang-undang KPK pada Minggu 15 September 2019. Jokowi menolak 4 poin soal revisi undang-undang KPK. Salah satunya, Jokowi menolak penyadapan harus seizin pihak eksternal, melainkan cukup lewat Dewan Pengawas. Padahal, untuk diketahui, draft revisi undang-undang KPK memang tidak mengatur penyadapan harus seizin pihak eksternal. Meski demikian, Jokowi tetap menegaskan bahwa dia ingin KPK menjadi lembaga sentral pemberantasan korupsi. Dia mengaku tak kompromi dalam pemberantasan korupsi. Saya berharap semua pihak bisa membicarakan isu-isu ini dengan jernih, dengan objektif, tanpa prasangka-prasangka yang berlebihan. Saya tidak ada kompromi dalam pemberantasan korupsi, karena korupsi musuh kita bersama. Dan saya ingin KPK memiliki peran sentral dalam pemberantasan korupsi di negara kita, yang mempunyai kewenangan lebih kuat dibandingkan lembaga lain dalam pemberantasan korupsi, ucap Jokowi. Nah, bagaimana pendapat kalian? Silahkan tuliskan pendapat kalian di kolom komentar bawah. Terima kasih telah menonton!